oke 20 juta, tadi kan 231, potong lagi 20 juta, tinggal 211 juta 211 juta ya Pak Is ya iya ya kembali di Prelepa Channel dengan saya Fais, kita ketemu lagi dengan Denny halo Fais, apa kabar? apa kabar para penonton Prelepa Channel? sehat ya? sehat Fais, Alhamdulillah jadi kita mau bahas buling ya, karena sekarang kita lagi di maju motor ya nah bulan Ramadan ini ada kejutan apa aja, kita bahas itu oke, jadi sekarang sudah masuk lagi Convero DB iya, ini stok Nik 2023 sudah mulai masuk nih Om terutama untuk buling Convero DB ini Convero DB ini, nah Convero DB ini kan 180 berapa? 181 juta 300 ribu rupiah Om, harga on the road Jakarta untuk buling Convero DB OTR-nya aja cuma 180 jutaan ya? iya, OTR-nya aja udah ekonomis Om ya iya, seharga ini ya, seharga STGC ya tapi mobilnya gede nih, lega iya, bahkan muat 8 orang dewasa betul saya udah pernah coba nih, kita juga pakai kan satu ya? iya, nah 180, berapa? 181 juta 300 ribu rupiah Om 181 juta 300, nah ini kan Nik 2023 iya, kalau Nik 2022 kemarin ada diskon Nik 2023 ada diskon apa enggak? Nik 2023 kita tetap ada diskon yaitu sampai 15 juta rupiah Om Pais diskon 15 juta? iya berarti tinggal 166? iya, jadi unit fresh produksi Nik 2023 diskonnya sampai 15 juta dengan harga jual kembali yang nantinya akan tinggi gitu Om Pais ya? iya, pasti beda dong ya Nik 2022 sama Nik 2023 kan beda tahun dan ini ternyata kalau beli cash cuma 166 jutaan iya, bahkan bisa ada pengurangan lagi tambahan 1% dengan cara pembayaran melalui link Tokopedia dari dealer kami Om Pais oh iya, benar tuh ya, 166.300 potong lagi 1% iya itu 1% berarti sekitar 1.600.000an 1.600.000an murah banget ya nah, ini masuk enggak banyak ya? eee, stok unitnya udah mulai masuk udah mulai ready budang kami Om Pais tapi memang belum banyak unitnya belum banyak dan itu pun masih menjadi unit yang favorit iya benar untuk penggunaan keluarga Indonesia terutama penggunaan untuk mudik dengan harga ekonomis iya ternyata konsumsi bahan pakar iri tenaga tetap responsif maka link Convero DB ini bisa menjadi pilihan alternatif eee untuk penggunaan sebelum lebaran ini Om Pais iya benar nah, ini cocok buat mudik nih ya pertama, muat 8 orang lega semua sampai baris ketiga iya mesinnya 1.500 cc penggerak belakang betul nah, buat temen-temen yang rute mudiknya itu yang nanjak-nanjak iya kan masuk-masuk ke jalan yang kurang bagus ini pakai Convero DB ini cocok banget betul apalagi murah banget ya iya juga AC-nya sudah double blower artinya oh iya keginginan ruang kabin itu merata sampai baris ketiganya iya betul bukan cuma sirkulasi doang ya bukan cuma sirkulasi tapi betul-betul AC memang double blower AC-nya oke, berarti ini 166 jutaan masih potong lagi kalau beli cash pembayaran lewat Tokopedia betul kalau kredit berarti DP mulai berapa? untuk unit stock NIC 2023 kredit mulai dari DP 15% 15% artinya DP-DP mini masih bisa lah untuk ngejar di Oling Convero DB ini oke nah tuh untuk pengajuan kredit kontek aja Dennis ya iya ini unitnya udah ready kemarin-kemarin gak ada nih udah lama sekarang udah masuk lagi buruan Sikal betul oke tadi Convero DB sekarang Alves betul Alves ini ini yang tipe terendah ya? iya ini Alves tipe SE manual SE manual yang harganya cuma 209 juta betul harga Android Jakarta untuk Oling Alves SE manual ini di 209 juta rupiah 209 juta sekeren ini ganteng banget ya jadi desainnya sama sebetulnya ya iya secara beda tipis-tipis lah ya eksterior sebetulnya posturnya sama persis dengan tipe sampai tipe tertinggi ya Bupais cuman ya perintilan-perintilan detailnya aja yang membedakan dengan tipe-tipe di atasnya detailnya aja yang beda DRL iya gak ada ya gak ada jadi DRL di sini ini kosong ada tipe di atas ada tipe EX ada DRL dan lampu-lapu disini menyala oke kemudian fog lamp Bupais oh iya tipe EX di tempat kelas ini adalah fog lamp fog lamp tapi di tipe SE manual ini diganti dengan lampu sein oh jadi lampu sein oke ini SE manual ya SE manual nah harganya cuma 29 eh 209 juta 209 juta gila oh iya velg ya velg velg kaleng terus tapi garis bodinya sama ya keren ya tongkrongannya SUP banget iya cakep loh 209 juta kita lihat dalamnya yuk 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 kita lihat interior untuk cooling ALVS SE manual ini nah kita ke dalam iya dia ternyata pakai anak kunci ya iya tipe di atasnya udah keyless entry udah keyless entry nah 2 trimnya simple disini ada aksen itu ya titanium ya iya ada black piano juga walaupun tipe terendah ini udah keren sih disini juga self touch iya oke layout dashboardnya keren ya iya secara desain dibuat horizontal dan menunjukkan kesan sporty gitu iya bener 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 jadi ingat itu ya evoke ya range rover hahaha jadi disini nih panel apa kisi-kisi AC ada garis horizontal memanjang dan ini black piano dipadu dengan warna aksen titanium betul dan tampilan-tampilan pengaturan-pengaturan AC juga dibuat selaras dengan garis-garis horizontalnya ini iya bener dibuat pipih dia pipih oh AC nya sama ya dengan tipe di atasnya iya betul sama oke keren nah konsol tengahnya ini keren banget nih nih konsol tengahnya ya ini transmisinya manual disini ada frame titanium iya dengan logo wooling tersemat disitu ada tulisannya wooling keren banget disini ada tempat buat naruh gadget terus port untuk pengecasan oh iya bisa buat pengecas juga ya terus parking brake disini ada cup holder lagi-lagi ada black piano dan melingkari di cup holder tersebut iya ada frame black piano nya terus disini ada armrest dibalut fabric fabric dengan kesentuhan soft touch juga kapasitas penyimpanan yang cukup lega mpais di dalamnya ada port power ya 12 volt ya masih ada juga untuk pengecasan dan jangan lupa mpais transmisi manualnya ini udah dengan 6 percepatan oh iya no speed nih jadi kalau mau mundur ini tarik ke atas ya temen-temen ya dan posisi gigi mundurnya yaitu di sudut sebelah kiri nah gini nih mundur nih nah itu mundur ya harus tarik dulu oke tampilan sporty style dan inovasi-inovasi yang diterapkan oleh wooling itu nyata banget di wooling alface ini ya iya bener keren banget ya oke lanjut nih roda kemudinya bottom flat betul hehehe mencirikan kesan mobil sport kaya mpais ya betul ada pengaturan audio ya di sini ya pada sisi kemudi ada audio steering switch dengan pengaturan audio mobil ini juga dilengkapi dengan radio atau audio kemudian juga dengan USB oh untuk music player nya oke oke berarti entertainment nya radio dan USB ada music player ya oke nah kalau tipe yang diatasnya tipe yang lebih komplit ya betul tipe diatasnya fitur-fitur entertainment akan lebih jauh lebih lengkap untuk nyampai oke ini anak kunci kita coba nyalain kali ya oke ini yang bonceng anak oh iya nih ada radionya ya radionya tampilnya di itu loh di MID nah yang membedakan juga dengan tipe diatasnya tipe CE dan tipe EX terutama tampilan MID nya pada tipe EX itu udah full digital oh full color gak? full color oke oke kalau ini tampilannya monochrome ya ya dan gabungan atau paduan antara speedometer analog dan MID digital oke speedometernya tampilannya analog pakai jarum ya dan takometernya juga analog terus ada MID digital ya keren sih lumayan sangat dengan harga 209 juta rupiah oh iya ya tapi yang didapatnya seperti ini iya 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 yang jauh lebih dari sekedar mobil LCGC ini udah jauh sangat keren Mbak Is bener 209 juta harganya mepet LCGC dapetnya SUV SUV keren kita cek baris kedua ya oke Mbak Is nah ini jok baris keduanya ya iya Mbak Is sama dengan tipe diatasnya cuman pada tipe SM manual ini bahan joknya masih fabric oh iya bener sementara kalau di tipe new alface EX itu udah leather Mbak Is udah kulit nah oke lega ya sama-sama lega ya dengan Mbak Is yang cukup tinggi secara postur tubuh kaki masih luas masih luas banget tuh kakinya tuh legroom legroomnya masih luas banget tuh headroom juga masih tinggi headroom ya oke lah masih jauh dan ini masih cukup nyaman untuk tiga orang penumpang Mbak Is oh iya ya bener ya jadi jok baris kedua ini muat tiga orang ada seat beltnya semua semuanya ada seat belt sampai di baris di posisi tengah juga ada seat belt dengan posisi nggak menggantung diatas oh gitu ya tapi pada joknya oh iya seat beltnya semuanya tiga titik nah tapi bukan dari atas dari atas kita nggak terganggu dengan seat belt yang keluar-keluar dari atas atap sini oke mantap bagasi bagasi lega ayo kita cek bagasinya by the way alvez ini bagian belakangnya keren banget saya suka banget nih garis horizontal yang tajam tajam dan ya lagi-lagi ini menunjukkan kesan yang sporty sporty ya stylish Mbak Is betul oke kita cek bagasinya dan ini udah elektrik ya tombolnya ya oke wah luas banget ya luas Mbak Is untuk dua sampai tiga koper besar ini masih cukup sangat cukup untuk menampung jadi penggunaan-penggunaan barang bawaan yang cukup banyak ini masih cukup lega dan kalau butuh tambahan eh keluasan bagasi untuk membawa barang yang lebih banyak maka bisa di baris jok baris kedua ini bisa direbahkan Mbak Is sampai dia rata rata oh bisa direbahin rata jadi buat teman-teman yang misalkan bawa stick golf gitu ya atau sepeda misalnya bisa rata ya iya Mbak Is jadi ini jok baris pertama lega kedua lega bagasinya juga lega karena memang secara dimensi sebetulnya lebih ke di atas itu ya di atas WRV sama race ya lebih gede ya secara dimensi masuknya memang secara compact SUV dia lebih panjang dan lebih lebar Mbak Is lebih panjang lebih lebar ya malah mendekati mungkin HRV ya iya tapi secara harga hmm harganya sih jauh ya oke 209 juta iya ini udah bisa dipesan udah Mbak Is untuk pemasanan untuk Alpes SE manual ini udah bisa dilakukan dari sekarang dan bisa dapet unit di akhir bulan ini Mbak Is di bulan April ini oke SE bisa cepet dapet unit di bulan April dan ada promo Mbak Is untuk di NIC 2023 khusus untuk Alpes ini ada DP sampai 10% Mbak Is DP 10% jadi DP nya hanya 20 21 juta nih nih 21 juta nih gua pulang nih buat mudik udah pasti tampil beda keren banget hahaha nah di atasnya kan ada tipe CE CE itu CPT CE CPT dan yang paling tinggi adalah tipe EX CPT Mbak Is ini yang paling menarik tipe EX CPT ini memiliki fitur-fitur yang hampir selengkap dengan Wooling Almas dia udah punya fitur ADAS atau Advanced Driver Resistance System oke kemudian ada internet of vehicle atau IOV oke atau juga dikenal dengan remote control apps nah juga ada fitur WIN atau Wooling Indonesian Poison Permanent yaitu perintah suara berbahasa Indonesia untuk beberapa fungsi pengaturan pada pendaraan itu ada di EX ada? ada tipe EX CPT Mbak Is jangan lupa ada sunroof juga ya ada sunroof nah tuh EX yang paling komplit tuh berapa 200? harga menurutnya untuk Wooling Alpes EX CPT di 295 juta rupiah Mbak Is 295 juta itu juga bisa dipesan? bisa dipesan dan malah ketersediaan unit stok untuk tipe EX CPT ini lebih available Mbak Is oh oke lebih apa lebih tersedia lah ya lebih tersedia oke EX CPT 295 terus yang CE 255 255 juta 255 tuh yang menengah itu ada semua pengen tau seperti apa dateng aja kesini kontak Dennis dulu janjian hubungi Dennis di 08 57 154 6400 kalau mau dateng ke Wooling CPT mohon agar konfirmasi terlebih dahulu untuk atau janjian dengan Dennis disini Om ya janjian ya karena Dennis ini sibuk banget banyak delivery dia oke ya ini pokoknya nih Alpes nih keren banget gak nyangka 209 juta sekeren ini betul Mbak Is oke kita lanjut ya bahas Cortes lagi ya nah Cortes itu katanya tadi udah pada abis ya iya Mbak Is kebetulan penjualan yang terlaris di bulan Februari kemarin Maret juga sorry di Februari dan Maret itu di Wooling Cortes Mbak Is dan dari 8 penjualan yang Dennis capai di bulan Maret kemarin 7 diantaranya adalah Wooling Cortes ini Mbak Is 8 jualannya jadi best sales ini ya oke mudah-mudahan bulan April ini juga bisa mempertahankan amin nah ini kan tipe S nih CPT atau manual ini yang CPT Mbak Is Cortes S-Look CPT oke nah Cortes mulai dari yang paling murah deh S-Manual kan ada tuh S-Manual sudah habis Udah habis kalau teman-teman penonton channel YouTube ProLevo menyaksikan video kita yang sebelumnya itu kan kita sampaikan ya Mbak Is bahwa ini stok Cortes sudah sangat terbatas gitu dan sekarang status sudah habis udah habis Cortes tipe S-Manual udah habis udah telat ya itu kan yang Discon 45 ya iya nah kalau yang ini masih ada ini masih ada Cortes S-Look CPT dengan harga on the road Jakarta di 276.100.000 rupiah oke dan Discon 45 juta masih ada 45 masih ada berarti tinggal 231 nih iya 231 juta coba bayangkan bisa dapat Cortes semewah ini betul mobil keluarga yang pastinya akan nyaman banget untuk mudik itu juga menjadi alasan mengapa pulling Cortes menjadi salah satu tipe dengan penjualan tertinggi di 2 bulan terakhir iya cocok buat mudik nih cocok banget mudik oke 231 juta netnya iya kalau bayar lewat Tokopedia berarti masih ada tambahan lagi 1% ya betul Mbak Is kredit kontak teknis saja oke diatasnya lagi ada CE oke sebetulnya sebelumnya ada Cortes City tipe L dulu Mbak Is oke jadi di seri Cortes sebelum New Cortes yang merah kayak gini ya masih dengan logo atau emblem muling warna merah itu masih ada Cortes City tipe L Cortes City tipe L itu tipe paling tingginya Cortes sebelum New Cortes sebelum seri New Cortes betul oke kita udah pernah bahas juga tuh videonya disini ya boleh tuh dikasih juga link untuk review nya ya nonton channel EIR NASA untuk nonton procedure Tipe Ly nah itu mewah banget ada sunroof nya terus suspensi belakang independent jok kulit elektrik pengaturan jok kiri kanan elektrik uf keren dan itu masih ada masih ada rus такое masih ada berarti diskonnya gede dong dengan harga on the road 325.650.000 oke kemudian diskon sampai 55 juta rupiah mpais, diskonnya 55? 55, 325, 325, potong 55, jadi 270 juta, 270 juta untuk dapet Cortez seri tertinggi sebelum new Cortez nah 270 juta itu bukan dapetnya low MPV, tapi dapet medium MPV, bahkan tipe tertinggi sebelum new Cortez, betul mpais, sudah ada sunroofnya, dispensi belakang independen, 1500 cc turbo, mantep pokoknya, oke itu masih ada ya, masih ada mpais, masih ada, nah kalau yang CE, yang New Cortez ya, New Cortez masih ada new Cortez tipe CE, harga under 299 juta 300 ribu rupiah, dan kita masih ada beberapa pilihan warna untuk seri new Cortez CE ini mpais, itu masih ada unitnya, oh masih ada, berapa diskonnya? diskonnya sampai 40 juta, jadi untuk seri new Cortez, baik CE maupun EX, itu sama diskonnya mpais, sampai 40 juta rupiah, diskon 40, 299 potong 40, jadi 259, 259, dapet new Cortez, dapetnya new Cortez, berarti new Cortez ini, sudah ada IOV? ya, di seri new Cortez, baik tipe CE maupun EX, sudah ada fitur internet of vehicle, dan wooling Indonesian voice comment mpais, nah tuh, udah ready ya, masih ada ya stok 2022, nah, New Cortez yang tipe EX, tipe tertingginya? masih ada, tapi gak banyak mpais, berapa stoknya? hanya ada 2 atau 2 warna putih, kemudian 3 warna aurora silver, pada saat video ini, pada saat kita syuting, masih ada 3 warna putih, dan 3 warna aurora silver, masih ada 5 tinggal 5 ya, itu biasanya cepet banget ya? iya, new Cortez EX ini merupakan salah satu varian yang laris banget mpais, jadi, meskipun ketersediaan stoknya masih ada, tapi, fluktuasi pergerakan stoknya juga cepet banget cepet banget, nah, makanya nih, begitu tayang, begitu nonton, langsung kontak tenis, ini kalau gak salah harganya 337.650.000 rupiah, terus diskonnya? 40.000.000 rupiah, 40.000.000 rupiah, jadi 297.000 rupiah, 297.000 rupiah, 650.000 rupiah, 297.000 rupiah, dapet Cortez tipe yang tertinggi, paling tertinggi dari semua jajaran seri Cortez, paling mewah ya, udah sunroof, terus suspensi independen, ada wind, IOV, ada ini, meja di belakang itu, dan jok kiri kanannya udah pasti elektrik ya, kalau Cortez, oke, kontak tenis tuh, karena stoknya, udah terbalas, dikit banget, dikit banget, langsung sekarang, oke, katanya ada kabar baik nih, dari, Wuling Air Easy, betul, oke, jadi mobil listrik, sekarang sudah ada subsidi, bener, betul, jadi kebicaraan pemerintah untuk menetapkan, atau memberikan subsidi kepada mobil listrik, sebagai bagian dari payah pemerintah untuk menunjang, atau mendorong ekosistem mobil listrik yang semakin banyak, maka, Wuling, menjadi salah satu brand, yang mendapat program subsidi tersebut, ya, karena ini udah diproduksi di Indonesia, ya, makanya, dapet subsidi, udah ada kandungan lokalnya juga, betul, tingkat kandungan lokal dalam negerinya tinggi, dan ini juga menjadi salah satu syarat untuk mobil listrik itu dapet subsidi dari pemerintah itu, Pak Is, oke, subsidinya kita hitung nih, kita kupas, nah, Wuling Air Easy itu ada standard range yang ini ya, ini yang tipe standard range, standard range sama long range, standard range itu 200 km, 200 km, kalau long range itu, jarak tempuhnya sampai 300 km, 300 km, justru itu yang favorit, ya, eh, sebenarnya hampir berimbang, Pak Is, kalau kita lihat, jualan dari Wuling Air Easy, baik tipe long range maupun yang standard range, jualan hampir berimbang, oh, berimbang, oke, nah, kita bahas yang ini dulu nih, ini kan harganya berapa tuh, 200, harga Android Wuling Air Easy standard range ini untuk Android Jakarta di 243 juta rupiah, Pak Is, 243 juta, nah, itu belum diskon, belum diskon, dan belum subsidi, diskon itu untuk unit stok NIC 2022 yang kita masih ada, kita dapet diskon, oh, ini masih ada stok 2022, nah, berarti ada diskonnya dong, berapa diskonnya? diskonnya sampai 12 juta, Pak Is, 12 juta, plus, 1, 2, 4, 3 nih, potong diskon 12 juta, jadi 2, 3, 1, betul, oke, subsidinya berapa? subsidi untuk mobil listrik Wuling Air Easy standard range itu jatuhnya di 20 jutaan, Pak Is, 20 jutaan ya? 20 jutaan, jadi 20 juta lebih gitu ya? oke, 20 jutaan, tadi kan 2, 3, 1, potong lagi 20 jutaan, tinggal 211 jutaan, 211 jutaan ya Pak Is, artinya dengan 211 jutaan, mobil listrik Wuling Air Easy ini menjadi mobil listrik dengan harga termurah di Indonesia, harga paling ekonomis, harga paling valuable, bener, 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 ini mobil listrik paling murah, dan bisa jarak temunya 200 km, 200 km, oke, 211 jutaan aja nih, bungkus, ini bisa kredit juga? bisa dong bisa, kalau cash lewat Tokopedia ada potongan lagi? betul, kalau untuk pembelian cash ada tambahan lagi potongan 1% dengan cara pembayaran melalui link promo dan Tokopedia dari dolar kami, Pak Is, banyak sekitar 2 juta tuh ya? iya tinggal 209 juta ya? iya, Pak Is oke, dapat mobil listrik, keren nih, keren, dan mobil ini, mobil ini, itu, kalau pernah dihitung konsumsi listriknya, irit banget ya? iya, jadi kalau kita konversikan biaya pengecasan ke dalam rupiah, maka untuk sekali pengecasan penuh dari 0-100%, biaya yang dibutuhkan untuk pembayaran KWH meternya hanya sekitar 40 ribuan Pak Is 40 ribu, 200 kilo? 200 kilometer hahaha jadi, apa, 1 banding 50 kalau per talet ya? iya, jadi sama kayak Mio nih, sama kayak Bit udah setara motor, Wais, untuk penggunaan bahan bakar jadinya mobil, muat, 4 orang, setara BBMnya itu apa pengeluaran buat listriknya, buat operasionalnya, itu setara Honda Bit iya, cocok nih buat, apa, komuter, antar jemput anak sekolah penggunaan sehari-hari terutama dalam kota akan menjadi pilihan yang sangat valuable iya, apalagi dia bebas ganjil genap iya iya kan, pajaknya juga murah pajaknya juga murah servisnya? servisnya juga murah banget murah juga jadi kan penggunanya nggak perlu nih, namanya ganti-ganti olimesin misalnya Pak Is iya ya? iya, karena dia hanya menggunakan bater baterai dan motor listrik motor listrik dan baterai baterainya garansi? iya, Wuling memberikan garansi untuk baterai mobil listrik cooling REV ini sampai 8 tahun Pak Is 8 tahun garansi baterainya tuh, nggak usah khawatir ya iya sampai 8 tahun berarti udah nggak usah mikirin baterai oke nah, tadi yang standard range iya terus kalau yang long range kan 299.500.000 299.000, oke unit 2022 masih ada? masih ada Wuling REV long range yang harga on the road 299.500.000 rupiah itu tapi udah nggak banyak juga Pak Is nggak banyak ada diskon tapi? ada diskon kita bisa kasih diskon sampai 12 juta rupiah juga untuk Wuling REV tipe long range stok unit NIC 2022 oke 299 potong 12 iya jadi berapa tuh? 287 iya 287 potong lagi subsidi 25 jutaan jadinya oh lebih gede ya iya untuk karena harga on the roadnya lebih tinggi maka potong subsidi nya sampai 25 jutaan oke 287 potong subsidi jadi tinggal 262 nih iya sekitar segitu Pak Is 262 juta bisa dapat IR EV yang long range beda ya ininya beda ya beda pada IRV long range itu menggunakan lampu LED LED headlamp nya Pak Is juga di bagian sini ini bisa menyala dengan lampu oh iya ini kan garnish chrome kalau ini garnish chrome kalau itu lampu lampu LED itu lebih komplit sih iya dan jarak tempuhnya lebih panjang sampai 300 km sampai 300 km karena kapasitas baterainya lebih besar Pak Is dibandingkan mulai IRV yang standar range ini iya itu itu cukup ya kalau saya mau mudik ke Cirebuan itu cukup ya iya masih cukup oke tapi disana harus ke cas tentunya oke long range itu 299 potong setelah potong subsidi 262 kalau pembelian cash lewat Tokopedia potong lagi 2 juta 600 betul jadi total promo yang bisa didapatkan plus subsidi tersebut itu sampai hampir 40 juta Pak Is oke iya 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 nah ini stok 2022 nggak banyak makanya buat yang minat IR EV long range langsung kontak Dennis betul karena stok 2022 dengan ketersediaan stok yang sedikit udah menipis ya maka harus cepet-cepet nih Pak Is diskonnya lumayan tuh ya sampai 12 juta ditambah lagi subsidi betul Pak Is jadi sekarang udah subsidi udah nggak perlu ditanyakan lagi ya udah nyata buat yang masih kurang jelas kontak aja Dennis ya untuk lebih detail penjelasan mengenai subsidi pemerintah ini dan pilihan warna mohon agar bisa langsung dihubungi Dennis di 08 57 154 60 400 oke pokoknya cari mobil nih yang hemat-hemat kalau teman-teman mau menghargai apa yang dikeluarkan yang dapatnya sebanding bahkan lebih bahkan lebih masuknya kesini ke bullying tadi Alves 209 juta 190 juta dapatnya compact SUV yang sekeren dan se sporty itu Cortez udah jangan ditanya udah hemat banget nah ini air EV sekarang juga jauh lebih hemat ya kontak Dennis Dennis thank you ya sama-sama Pak Is terimakasih udah berkunjung ke Wuling Modumotor Ciputat makasih banyak udah nonton jangan lupa pantangin terus ProLiva Channel